Amin Sebenarnya lagi Kita akan merayakan Pentecostal Pentecostal Kita akan merayakan Pentecostal di gereja Dan itu peristiwa yang amat Sangat besar Sebagaimana kita tahu Kita merayakan Natal Tuhan Yesus datang Kita merayakan Pasca Kebangkitan daripada Tuhan Karena Natal tanpa kebangkitan Tidak ada arti sama sekali Maka percuma iman kita Kalau hanya Natal saja Tapi dia datang Untuk mati bagi kita Dan dia bangkit pada hari ketiga Kita tahu Bapak di surga Luar biasa Bapak itu berkarya Kemudian Dia kirimkan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Berada di bumi ini Berapa tahun? 33 tahun dia berada di bumi ini Dia naik ke surga Dan kirimkan siapa Roh Kudus Dan Roh Kudus Sampai hari ini Ada Bersama-sama Dengan kita Gak pernah ditarik ke pusat Tinggal bersama-sama dengan kita Jadi Saudara dan saya Harus mampu Harus bisa Harus mau Karena Roh Allah Roh Kudus Ada Bersama-sama dengan kita Kita ini mampu Bilang teman mu disini Kamu mampu Kamu mampu Kamu mampu Jadi Kalau orang Berkata Aduh gak tahan Aduh gak bisa Aduh gak mau Aku gak mampu lagi Itu namanya gemit Karena Tidak ada alasan Bagi kita Kita sudah diberi Roh Kudus Jadi Saudara dan saya Diberi Roh Kudus Dan mari kita lihat Di dalam kitab suci Di dalam Kitab Daniel Kitab Daniel 6 Ayat 4 Sama-sama kita baca Kitab Daniel 6 Ayat 4 Maka Daniel ini Melebihi Para pejabat tinggi Dan para wakil Raja itu Karena Ia mempunyai Ruh yang Luar Biasa Ruh Kudus Dicurahkan Kepada kita Di dalam Kisah para rasul Satu ayat 8 Dikatakan Jikalau Roh Kudus Turun atas kita Maka kita akan Menjadi apa Saksi Kristus Dimana Di Jerusalem Samaria Judea Sampai Ke Ujung Ujung Bumi Jadi ada orang kan Berkata Saya mau Jadi berkat dulu Di Jerusalem Sebetulnya Firman Tuhan Berkata Di Jerusalem Dan Dan Di mana-mana Kita lihat Sama-sama Kisah para rasul Satu Ayat 8 Firman Tuhan Berkata Tetapi kamu akan Menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan Menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Ke ujung-ujung Bumi Perhatikan Kata Dan Jadi kita Menjadi Saksi Daripada Tuhan Di Jerusalem Dan Seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke ujung Bumi Kalau kita kan Saya mau jadi saksi Kristus dulu Di rumah saya Belum beres Saya mau tanya Siapa disini rumah tangganya Yang udah beres Kali Kalau angkat tangan Kita beri pujian Pada dia Kalau kita mau Tunggu Sampai beres Semua Gak bisa Nanti gak pernah Jadi saksi Jadi Kan ada orang Dia ngomong Anaknya Sudah itu Anaknya besar Dia kasih sekolah Lantas selesai Anak itu menikah Dia ngomong lagi Cucunya Lantas dia Besarin lagi Itu cucu Sampai Gak Gak ada Abisnya Jadi firman Tuhan berkata Kamu itu Diberi kuasa Untuk jadi Saksi Siapa Saksi Kristus Saudara Kalau kita Menjadi Saksi Kristus Pasti Kita menjadi Saksi Di gereja Kita Tapi kalau Kita menjadi Saksi Gereja Belum Tentu Kita menjadi Saksi Kristus Karena ada orang Fanatikan Waduh Yang fanatik Dia begitu Bicara tentang Gerejanya Gak ada Gak ada Kristus Yang dia ngomong Dia ngomong Tentang Karpet di Gereja saya Begini Waduh Semuanya Ini di Gereja saya Di gereja saya Di gereja saya Kristusnya Dimana Tapi kalau Kita menjadi Saksi Kristus Pasti Dan pasti Kita menjadi Saksi Di gereja Dimana Tuhan Tempatkan Kita Kita berada Di gereja Mana Gereja Gatulik Apa gereja Lain Semua Iblis Tidak Kita hargai Mereka Mereka punya Peraturan sendiri Kita hormati Mereka Jadi Mari Kalau kita Jadi Saksi Kristus Kita Jadi Sungguh Sungguh Saksi Dimana Saja Tuhan Tempatkan Kita Jadi Alkitab Berkata Ada Ruh Yang Luar Biasa Di dalam Kita Dimana Kita Bisa Menjadi Saksi Kristus Di Yerusalem Dan Seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Jadi Empat Sekaligus Empat Sekaligus Jadi Kita Bisa Bilang Tunggu Dulu Saya Selesaikan Rumah Tangga Saya Sudah Itu Nanti Lingkungan Saya Nanti Kering Saya Tidak Bisa Sekaligus Kita Menjadi Saksi Kristus Tolong Katakan Kepada Temanmu Di sebelah Sekaligus Menjadi Saksi Kristus Amin Gak Bisa Kita Selesaikan Satu Masalah Sekaligus Kata Firman Tuhan Ada Ruh Yang Luar Biasa Di Dalam Kita Kita Mampu Ata Tidak Mampu Kalau kita Perhatikan Firman Tuhan Luar Biasa Dia Mampukan Saudara Dan Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Ke Poso 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 Itu Di mana Coba Sulawesi Tengah Masih Ingatkan Kata Daripada Sulawesi Tengah Dan Poso Itu Adalah Daerah Yang Bermasalah Nah Namun Di sana Kami Dapati Walaupun Kita Harus Lewat Hutan Hutan Saya Dapati Di sana Perkebunan Coklat Yang Waduh Luar Biasa Perkebunan Coklat Perkebunan Kopi Sangat Sangat Indonesia Itu Kaya Luar Biasa Dan Coklat Itu Bagus Dia Punya Buah Bagus Banget Dia Hijau Dulu Nanti Dia Jadi Orangnya Dia Jadi Kuning Keren Banget Tapi Coklat Itu Dia Itu Harus Diproses Sampai Kita Bisa Makan Kalau Kita Petik Coklat Itu Lata Kita Makan Begitu Sudah Sepet Pahit Pula Ya Nggak ada Enaknya Ya Tapi Apa Yang Dibuat Jadi Coklat Itu Nanti Dibelah Nah Pas Sesudah Dibelah Bijinya Diambil Setelah Bijinya Diambil Dikeringkan Berhari Hari Coklat Itu Biji Coklat Itu Harus Dikeringkan Nanti Dipila Pila Mana Yang Kualitas Satu Dua Tiga ABC Dan Coklat Itu Punya Harga Harganya Umpamanya Dia Satu Kilo 12.500 Murah kan Murah Banget kan Kemudian Itu Dia Diekspor Diekspor Ke Eropa Diekspor Ke Amerika Diekspor Setelah Diekspor Dia Masuk Balik Lagi Ke Jakarta Ke Indonesia Yang tadinya Satu kilo 12.500 Pas Satu Coklat Yang datang Yang Lint Yang masuk Ke Indonesia Itu Coklat Indonesia Itu Lint Itu Coklat Indonesia Kalau Dia Masuk Indonesia Satu Bar Begitu Harganya Berapa 125.000 Berapa On Dia Pakai Berapa On Cuma Sedikit Sekali Tapi Setelah Diproses Harganya Jadi Mahal Sangat Amat Mahal Saudara Kita Karena Lahir Di dalam Dosa Kita Ini Biasa Biasa Aja Tapi Tuhan Yesus Kristus Turun Dari Sorga Mulia Dia Selamatkan Kita Semuanya Karena Begitu Besar Kasih Alakan Dunia Ini Sehingga Dia Karuniakan Anak Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Padanya Tidak Binasah Melainkan Peroleh Hidup Yang Kekal Dia Selamatkan Kita Setelah Kita Diselamatkan Kita Diproses Ego Kita Dipotong Ada orang kan Yang Egois Kalau di Jakarta Banyak Egois Tidak Mau denger Orang lain Mau Menang Sendiri Kalau Dia Nyanyi Dia Mau Suaranya Saja Yang Kedengeran Sedangkan Kalau Kita Nyanyi Bersama Tidak Bisa Suara Kita Saja Yang Kedengeran Harus In Harmony Nantes Kalau Diomongin Kalau Kan Mestinya Kalau Diomongin Bilang Terima kasih Kalau Kamu Tegur Saya Saya Tau Saya Punya Kekurangan Dia Belah Diri Wah Dia Karate Belah Diri Terus Tidak ada Kerendahan Hati Sama Sekali Nah Itu Akan Diproses Dikeringkan Tuhan Dikeringkan Terus Panasin Terus Daripada Dipanasin Terus Mending Cepetan Matem Tuhan Kalau Kita Mau Belajar Cepat Kita Matem Sehingga Bisa Diekspor Saudara Dan Saya Karena Sudah Manis Come Holy Spirit Sweet Spirit Katanya Kita Jadi Sweet Karena Ada Holy Spirit Yang Luar Biasa Di dalam Hidup Saudara Dan Saya Yang Membentuk Kita Dari Hari Ke Sehari Jam Nih Saya Lihat Lihat Mari kita Lihat Di dalam Filipi 1 Ayat 28 Ayat 28 Ayat 28 Kita Mulai Dari Ayat 27 Hanya Hendaklah Hidupmu Berpadanan Dengan Injil Kristus Supaya Apabila Aku Datang Aku Melihat Dan Apabila Aku Tidak Datang Aku Mendengar Bahwa Kamu Teguh Berdiri Di Atas Satu Rok Di Dalam Satu Rok Dan Sejati Saati Sejiwa Berjuang Untuk Iman Yang Timbul Dari Berita Injil Dengan Tiada Digentarkan Sedikitpun Oleh Lawanmu Kalau dalam Bahasa Inggris Dia bilang Don't Be Intimidated Kita ini suka Diintimidasi Dengan Masalah Kita Diintimidasi Dengan Persoalan Kita Diintimidasi Dan Kalau Diintimidasi Kita langsung Percaya Kepada Hal-hal Yang Tidak Benar Padahal Dia bilang Mari Kita Percaya Pada Injil Kita Berdiri Teguh Pada Injil Pada Firman Tuhan Dimana Saudara Dan Saya Teguh Harus Berdiri Don't Be Intimidated Jangan Kau Digentarkan Coba Bilang Sama Teman Muda Don't Be Intimidated Jangan Kita Digentarkan Diintimidasi Dengan Masalah Dengan Persoalan Tiba-tiba Kita Sudah Ber Berpisah Dengan Injil Sedangkan Saudara Dan Saya Harus Beritakan Dan Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Amen Ingat Ratu Esther Dia Deintimidasi Kalau kita Lihat Di dalam Firman Tuhan Kita Nggak Usah Buka-buka Karena Saya Kejar Jam Kenapa Jamnya Dikejar Karena Ruangan Ini Disewa Saya Dikas Tahu Ruangan Ini Disewa Jadi Saya Harus Keluar Dari Ruangan Jadi Mari Kita Lihat Esther Ratu Esther Dia Itu Ketika Ditemukan Dia Hanya Apa Ya Orang Buangan Kata Firman Tuhan Dia Ikut Sama Om nya Kemudian Raja Itu Sedang Mencari Ratu Sedangkan Yang Akan Masuk Di Dalam Pemilihan Itu Pasti Anak-anak Menteri Anak-anak Konglomerat Anak-anak Orang Kaya Mana Bisa Masuk Hitungan Dia Hanya Orang Buangan Esther Itu Orang Buangan Baju Orang Buangan Dengan Baju Anak Konglomerat Kira-kira Bagaimana Beda Sangat Jauh Perfume Orang Buangan Sama Perfume Anak Menteri Beda Beda Yang Satu Kali Cuman Kau 4 7 11 Kan Kau Di Jakarta Kalau Orang Meninggal Meninggal Mereka 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 Jurang Masa Mama Papa Meninggal Di 4 7 11 4 7 10 Sampai Angel Mereka 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 Coba kamu ikut. Karena parasmu cantik, dia bilang. Coba kamu ikut. Dan dia itu badannya bagus, parasnya cantik. Tapi kalau kita lihat, ada roh yang luar biasa di dalam dia. Orang yang harus mengembalakan mereka untuk memilih dari puluhan, kan dari puluhan perempuan-perempuan yang cantik. Esther masuk di situ. Tapi yang memimpin itu hatinya jatuh sama Esther. Mengapa? Kelakuannya baik. Biarpun orang cantik. Tapi kalau juta gitu ya. Ilang cantiknya. Betul nggak? Kalau orang Judas, ngomong apa dia kayak pisuk langsung. Pisuk langsung. Ilang cantiknya. Ilang bagusnya. Jadi, Esther itu dia manis. Bajunya bagus nggak? Nggak. Nggak mungkin bagus. Dibandingkan sama yang lain-lain. Tapi, ini dia cari baju untuk Esther. Dia siapkan baju untuk Esther. Esther orang buangan, mana ada duit. Nggak ada duit. Tapi karena kelakuannya baik, pemimpin jatuh hati sama dia, dikasih. Pakaian yang baik. Minyak wangi, mana Esther punya. Orang dia orang buangan, tergopo-gopo lari dari Israel, kemudian dari tahanan, dia punya minyak wangi, minyak wangi. Yang memimpin, memberi kepada dia yang terbaik. Dan tiap kali dia bilang, kamu bisa, kamu bisa. Si Esther bilang, bisa ya saya? Oke, saya bisa. Dan akhirnya, dia dipilih menjadi ratu. Dan ketika dia dipilih menjadi ratu, bukan supaya jadi ratu saja, tapi ada mission. di mana dia harus selamatkan bangsanya. Saudara dipilih menjadi katolik. Bukan cuma katolik-katolik biasa. Pergi ke gereja, doa rosario. Kemudian kita pergi sebentar, orang sakit kita doa. So that's it. Nggak bisa. Ada misi, yang Tuhan embankan, di atas bahu kita. Atas nama Bapak, dengan pikiranmu. Katanya kan, aku mengasihi Tuhan, dengan pikiran. Dan putra. Dan dengan hati, aku mengasihi Bapak. Roh kudus dan amin. Ada tanggung jawab yang saudara dan saya harus berikan. Di dalam gereja, di mana saudara dan saya beribadah. Ada tanggung jawab nggak? Atau pusing amat. Pusing amat, biar aja dia. Pusing amat, dia aja. Pusing amat, dia aja. Dutek gitu namanya. Kita ada tanggung jawab. Jadi kita lihat di dalam firman Tuhan. Jangan sampai roh ala roh kudus yang luar biasa, yang diberikan kepada kita, kita biarkan berlalu begitu saja. Ada kemampuan, ada kesanggupan yang Tuhan mampukan kita. Jangan sampai kita takut karena terintimidasi dengan banyak-banyak hal. Tapi kita berjalan lurus, kita kuat, kita teguh. Karena Kristus yang ada di dalam saudara dan saya mengatur kehidupan kita sekalian. Amin? Kita lihat di dalam Injil. Sebentar ya, saya cari dulu. Cari, cari, cari. Injil. Yohanes 14, ayat 26. Sama-sama kita baca. Tetapi, penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, roh kudus itu, dia mengingatkan kita, dan dia mengajar kita. Siapa yang mau diajar? Saudara mau, saya juga mau. Karena kalau tidak, kita menjadi kurang diajar. Iya kan? Mau jadi kurang diajar? Nggak mau. Kita mau belajar. Tadi, yang dikatakan, di Jakarta ada masalah. Betul kan? Karena bis yang dibeli oleh sebelumnya, ketika dibeli, kelihatan bagus di luar, tapi ketika datang, ternyata, bis itu karatan. Karatan. Tapi kan, ada main silat lagi. Bilang katanya begini, itu karatan karena ditransportasikan dari China ke Jakarta kena air laut katanya. Emang berapa tahun dia ditransportasikan. Jadi suka bohong. Ya kan? Kan cuma sejenak saja di kop. Jadi, mereka beli barang bekas, tapi dengan harga yang mahal. sebetulnya, biarlah kita sekalian renungkan di dalam hidup kita. Kita ini sebetulnya semua rongsokan. Karena dosa. Tapi Tuhan beli kita dengan harga yang amat sangat mahal. Dia turun dari sorga mulia. Dia beri rongsokan ini semuanya. Saudara dan saya, semua dia beli dengan darah anak domba Allah. Dan dia basuh kita. dan di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bilang sama teman, aku gak rongsokan lagi. Aku adalah ciptaan baru. Amin. Aku tidak keratan lagi. Aku adalah ciptaan baru. Dan ada roh yang luar biasa di dalam saudara dan saya. Dan dialah yang memampukan kita. Misi yang Tuhan embankan di atas bahu kita. Kita akan kerjakan dengan mata tertuju kepada dia. Amin. Amin. Kalau saja coklat bisa kita makan dan enak. Itu dari Indonesia saya tahu. Saya ke Flores. Flores itu punya kacang minte yang enak sekali. Apa yang dibawa? Dibawa dibawa sama Ibu Lili. Maka secontoh. Bahwa itu itu dibeli oleh orang India. Dia beli semuanya dengan harga yang sangat murah. Mereka beli semuanya itu. ekspor pergi ke India. Dan dari India di ekspor ke sana. Pas kita makan ya punya kita. Tapi sudah jadi mahal. Ada terlalu banyak kopi dari Indonesia di ekspor ke Starbucks. Kembali mahal. Dijual di Starbucks. Wah mahal. Indonesia itu kaya luar biasa. Saudara dan saya kita ini kaya tahu. Kaya yang luar cari dulu ya. Pakai ayat. Jangan lagi. kita lihat di dalam Efesos 1 ayat 3. Efesos 1 ayat 3 sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengharuniakan kepada kita apa? segala berkat rohani di dalam sodara. Jadi yang sodara bisa bayangkan berkat apapun Tuhan curahkan kepada kita. Amen. Kita ini kaya. Cuman ada orang yang belakang miskin terus. Sayang kan? Dia pikir dia rongsokan. Dia pikir dia tidak berguna. Dia pikir dia tidak bisa. Belum lagi dia kutuk-kutuk dirinya. Saya ini orang gak bisa. Saya bodoh. Aduh mengapa kutuk dirimu orang bodoh? Padahal di dalam kamu ada roh yang luar biasa. Segala berkat Tuhan sudah curahkan kepada kita. Mengapa menganggap dirimu tidak mampu dan tidak bisa sodara dan saya di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Mau lihat ciptaan baru? Coba lihat di sebelah. Itu ciptaan baru. Dimana Tuhan yang memampukan kita dan sampai akhir hidup kita sampai akhir hidup kita dia bentuk kita dia bentuk kita dia bentuk kita sampai tak bercacat tak berjelah. bukan karena amal dan perbuatan kita bukan karena kebaikan kita bukan karena kita berusaha sekuat tenaga sungguh tidak tetapi karena anugerah besar yang Tuhan berikan keselamatan dia berikan kepada kita dan kita kerjakan kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan Tuhan baik amat baik dan sangat baik amin amin saya mau cerita ini terakhir karena sudah jatuh ini disewa jadi per hour jadi saya pergi ke Inde barusan ini Kuuskupan Agung Inde dan kami jalan pantai itu sepanjang jalan ada hanya satu kurang lebih dia 3 kilometer kali ya yang yang pantai itu yang kalau pergi ke sana dia punya pantai itu batu-batunya hijau pernah lihat disini ada batu hijau yang gak di ekspor ke sini ya biasanya Jepang di ekspor ke Jepang dan di Jakarta kalau di rumah-rumah yang bagus atau di hotel-hotel yang bagus dipakai batu itu batu itu warna hijau nah batu itu dia sebetulnya ada tebing jadi ada tebing batu tebing dan karena ombak disana ganas ombak itu dia pukul dengan kekuatan yang amat sangat dia pukul tebing itu dan kalau dia tiap kali dia pukul dia pukul dia pukul dia terpap tebing itu maka batu itu rontok dari tebing dan pada saat dia rontok dia tajam tidak berbentuk dan jelek tajam kalau batu yang baru rontok itu dia tajam tidak berbentuk dan tidak bagus tapi kan itu ombak kan keras dia pukul ke sana kemudian dia balik lagi dia ambil itu batu-batu yang tadinya dia pukul dia ambil itu batu-batu dia gulung dengan ombak dengan pasir dengan batu-batu yang lain jadi bersentuhan pernah dengar firma Tuhan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya jadi kita dibentuk oleh sesama manusia yang jutek-jutek itu sebetulnya dia itu membentuk kita itu ya jadi dia terpah kemudian digulung itu nanti datang lagi ombak dia gulung balik lagi ke sana lantas terus menurut digulung-gulung ngulung-gulung akhirnya menjadi bulat dan bagus sangat bagus itu diambil oleh orang-orang di sana setelah dibentuk dan diekspor ke Jepang diekspor kemana-mana bisa menjadi hiasan yang bagus di dalam rumah atau di dalam gedung-gedung saudara kita diterpah dengan berbagai macam storm di dalam hidup kita kita pikir kok Tuhan tega-tega banget ya Tuhan tega untuk membentuk kita menjadi bagus menjadi indah menjadi sungguh-sungguh kalau orang melihat kita dia bisa nikmati karena berkata betapa hebat Tuhan membentuk saudara dan saya amin jadi sebentar lagi kita akan merayakan Pentecostal roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini saya tutup dengan satu ilustrasi ya saya ini penakut karena saya anak paling kecil perempuan dan kakak-kakak di atas saya itu suka takut-takutin saya waktu kecil nanti kalau malam hari saya mau tidur mama papa mami papi saya lagi pergi bridge itu waktu mereka nakut-nakutin saya jadi dia itu pakai kakak saya pasti atas saya itu dia paling nakutin jadi dia taruh spray putih gitu ya white sheet kalau zaman dulu kan spray warna apa cuma satu putih sekarang kan pakai bunga-bunga berapa-berapa berapa dulu nggak ada begitu putih aja jadi dia pakai putih begitu kemudian dia pakai center flashlight dia center mukanya dan dia taruh sapu ke atas begitu lantas dia pakai pocah center begini coba secantik-cantiknya orang lebih gelap coba center dari lain koror koror bukanya berubah lho coba kemudian dia berapa